Oh, benar. Ini memang duet maut. Pak Rudi, ada Ibu, Ibu Gloria dari Aztek juga, Mas Hari dari Mister Yong, dan tentunya Mas Reva juga dari Presentet. Iya. Mungkin saya ingin sedikit bercerita bahwa Aztek Open ini sebetulnya lahir dari, tentunya juga rasa terima kasih saya, saya dibesarkan di bulu tangkis. Tentunya saya juga ingin mengembalikan dedikasi saya terhadap bulu tangkis. Aztek Open sebetulnya, betul tadi dikatakan Pak Mas Broto, bahwa berawal dari tahun 2005, 2015 tahun yang lalu. 15 tahun lalu kita mengadakan Aztek Open yang terus berturut-turut karena harapan kita. Tentunya tidak ada yang instan, kita butuh regenerasi dan itu dimulai dari awal, yaitu dari syadini, anak-anak. Itu yang membuat kita tidak hanya mungkin pada saat itu saya mempunyai brand yaitu Alan Susi Teknologi, tidak hanya melulu untuk bisnis, tapi kita juga ingin mengembalikan lagi. Mengembalikan lagi bulu tangkis ini untuk bisa menciptakan bibit-bibit baru yaitu menjadi juara-juara yang akan datang, yang bisa meneruskan perjuangan saya untuk menjadi yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Jadi awalnya mungkin Aztek Open itu hanya satu kali, betul Bu. Satu kali setahun, karena memang kita mampunya satu kali. Tapi empat tahun yang lalu, kita didukung oleh Daihatsu. Akhirnya kita bersinergi, kita satu visi, misi bagaimana mengembalikan bulu tangkis, membina atlet-atlet muda dan dan hasu sebagai sahabat Indonesia betul-betul mendukung sekali misi kita untuk bagaimana membina anak-anak muda, generasi muda untuk bisa berprestasi lewat bulu tangkis. Dan di tahun ini juga kita berterima kasih kepada Vision Flag yang ikut membantu untuk mendukung bulu tangkis Indonesia, khususnya di Daihatsu Aztek Open ini, agar atlet-atlet muda tentunya juga butuh dukungan, tidak hanya secara teknik, tapi juga secara tentunya gisi. Pembangunan mungkin gisi dari awal itu juga membantu sekali untuk nantinya bisa terus, tidak hanya mungkin dalam latihan dia lebih kuat, tapi dia lebih punya, apa ya kalau dibilang, lebih sehat lagi. Jadi terima kasih untuk Daihatsu dan Vision Tag yang terus mendukung kita. Dan di sini mungkin kita sebagai mantan atlet kita berharap lewat Daihatsu Aztek Open ini bisa akan muncul bibit-bibit baru, karena kita tahu banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang sekarang ini awalnya mungkin mereka menjadi juara dari Daihatsu Aztek Open ini. Dan di tahun ini, Daihatsu Aztek Open melakukan kejuaraan yaitu tujuh pertandingan, di mana lima pertandingan itu masuk poin internasional. Jadi ini menjadi satu kelebihan dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut, tidak hanya sampai di sini, tapi akan terus berlanjut untuk terus mengembangkan bibit-bibit ungu, yang menjadikan mereka menjadi juara-juara tidak hanya di level kelompok umur, tapi juga di level dunia. Mungkin Mas Alan bisa menambahkan, karena lebih banyak untuk Aztek Open ini. Iya, terima kasih. Jadi memang yang tadi disampaikan Ibu benar bahwa di tahun ini dikarenakan Aztek Open dapatkan kesempatan menjadi sirkuit internasional BAC. Jadi pesertanya cukup luar biasa. Jadi seperti kota Yogyakarta, kan ditulisnya 600 padahal yang daftar ke kita 1.400. Dikarenakan ada keterbatasan kota dan juga pertandingannya sudah supaya tidak terlalu larut sampai malam. Dan memang itu yang terjadi. Dan di tahun 2020, kita akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarkan event disebutnya Asia Youth International. Dan tentunya di turnamen tersebut, kita harapkan bisa lebih banyak lagi peserta dari luar negeri. Dan kita harapkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudy, 15-17 negara. Dan tentunya itu juga mempermudah Indonesia juga melihat lawan-lawan nanti ke depannya. Karena pemain-pemain muda ini sepertinya belakangan ini sangat-sangat diharapkan oleh setiap negara. Kita bisa melihat daripada kejuaraan dunia yang terakhir di kota Kasan, kebetulan saya mendampingkan ibu tim manajer. Jadi seluruh ketua-ketua atau kita sebutnya ketua bidang pembinaan prestasi dari setiap negara hampir semuanya datang. Jadi saya pikir ini hal yang sangat baik. Dan tentunya saya dan Susi berterima kasih kepada Pak Alek sebagai wakil ketua BPSI telah diberikan kesempatan untuk bisa menyerahkan Asia Youth International di tahun 2020. Dan rencananya di tahun depan ini tetap kita akan menyelenggarkan di tujuh kota. Kenapa tujuh kota? Karena alasannya supaya bisa maksimal. Dan juga kalau sepuluh ya mungkin pernah kita mencoba dengan sepuluh kota. Sepertinya kami kewalahan. Jadi hampir setiap bulan dan hanya libur di puasa dan lebaran. Dan itu yang kita sudah laksanakan. Tim kita cukup kewalahan. Jadi akhirnya saya bicara dengan Ibu Amel. Bu, di tahun yang akan datang sepertinya kalau tujuh lebih baik dan lebih efektif. Dan kita juga ingin ada peningkatan dari sisi kualitas. Jadi bukan hanya menyelenggarkan turnamen yang ya telan tanda kutip. Semua bisa ikut tapi kita ingin juga ada satu kualitas yang baik. Dan ke depannya tentunya kita ingin menuju ke level internasional. Dan di tahun depan ini saya menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri. Bahwa kita akan menyelenggarkan turnamen tertinggi di Asia. Untuk kualifikasi menuju Olympic Youth 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan terima kasih kepada semuanya. Terutama kepada Dehatsu. Dan juga Vision Track telah membantu dalam penyelenggaraan event ini. Dan saya harapkan yang tentunya di event ini bisa membantu PPSI mencari bibit pemain muda yang terbaik. Dan untuk masa depan kita. Supaya Indonesia, Brutantisnya tetap jaya. Terima kasih. Terima kasih.